Hai motor di servis bukannya malah bagus malah tambah rusak malah tambah hancur Aduh gimana ini Oke di selesai perjalanan saya menuju tempat kerja bengkel resmi Yamaha Arena Kalijati di Subang saya mau sharing banyak yang konsultasi dengan saya nanyain katanya Bang kenapa motor saya habis di servis malah tambah hancur malah tambah rusak malah nambah penyakit inilah itulah nah sebelum saya lanjutin jangan lupa subscribe dulu ya Oke ini saya pelan-pelan jelaskan ya kan sambil karena saya sambil konsentrasi ini yang pasti topik hari ini adalah motor di servis tuh bukannya malah tambah bagus tapi malah tambah rusak tambah hancur setelah saya analisa berdasarkan pengalaman juga ya Hai faktor yang menyebabkan motor di servis malah tambah rusak atau malah tambah enak ada dua ya secara kesusannya ada dua dua faktor Hai apa aja sih satu faktor dari mekaniknya nah ya kan atau bengkelnya yang kedua faktor dari pemilik motornya Oke kita breakdown satu-satu ini jangan tersinggung ya ini sesuai dengan pengalaman yang saya tahu selama beberapa tahun kebelakang saya kerja di bengkel saya selalu analisa seperti itu saya disini menjadi penengah ya saya nggak terlalu condong ke mekanik saya tidak terlalu condong ke pemilik saya di tengah-tengah aja ya saya jadi wasit lah ya yang pertama Oke kita mulai ya bedah dari sisi mekanik ya mekanik itu termasuk bengkel juga ya tim juga gitu Hai pertama ada kesalahan analisa antara eh apa namanya komunikasi ini berhubungan dengan komunikasi salah analisa kadang-kadang ketika kita datang ke bengkel kita hanya bilang misalkan gini ya Hai Bang motor saya mau diservis udah lalu si mekanik yang tidak ada chipnya ya kalau kebengkel resmi harusnya ada chipnya kalau bengkel umum biasanya ada koordinator atau bisa juga langsung ngomong biasanya datang langsung bilang Pak motor saya mau diservis udah nggak enakkan nah dari situ aja udah kelihatan tuh bisa jadi bet bener ngeplisnya bisa jadi salah kenapa saya bilang salah kalau bener yaudahlah skip ya kalau yang bener udah oke berarti ya itu entah kebetulan atau memang mekaniknya instingnya bagus ada juga kadang-kadang karena memang salah analisa apa yang dikeluhkan konsumen tidak sampai eh kepada si pikirannya mekanik sehingga apa yang diminta konsumen apa yang dikeluhkan konsumen tidak sama dengan yang diservis sama mekanik Nah itu tuh itu paling banyak itu menurut saya paling banyak tuh disebabkan oleh itu ya makanya kalau di bengkel resmi saya sarankan sama chip dulu datang dulu ke chipnya di analisa dulu apanya sampai ketemu tuh titik masalahnya baru dieksekusi gitu disini perannya dua juga dari sisi bengkel harusnya eh menggali apa yang dikeluhkan lalu menganalisa dari sisi pemilik harusnya menceritakan ketika misalkan motor kita berebet-berebetnya kapan saat pagi atau siang saat dingin atau panas atau bisa saat tertentu misalkan lagi hujan atau habis dicuci atau apa ceritain sebanyak-banyaknya nah kebanyakan juga dari sisi konsumen menurut tempatan saya dan menurut hasil wawancara dengan beberapa konsumen kalau saya ceritain semuanya takutnya habis mahal ya bingung juga kalau kalau misalkan penyakitnya pengen eh apa namanya ketemu gitu ya harusnya ya diceritakan semua kadang-kadang salah dari sisi mekaniknya juga karena apa karena tidak mau menggali juga oke ada orang datang servis ah seperti biasa kalau karburator dibersihkan karburatornya beres-beres beriksa kasihin ya itu mah bukan mencari masalah motor tapi membersihkan aja gitu loh waduh ini my brother nih mau kemana nih nah kadang-kadang juga eh tidak sampai ya antara penyakit motor dengan eh dengan yang dieksekusi kalau seumpamanya eh ada ada juga berikutnya memang mekaniknya yang nggak bagus atau yang nggak bisa atau sebut sajalah nggak bisa un lah ya itu ada tadi ya gara-gara salah salah analisa tidak sampai lalu juga ada gara-garanya mekaniknya memang nggak bagus ya kan tapi sih kalau menurut saya rata-rata sebenarnya mekanik pada bisa cuman gara-gara disalah analisa sehingga antara penyakit dengan obat nggak sinkron gitu loh itu itu kebanyakannya tuh menurut saya tuh makanya saya sarankan untuk semua bengkel ya mau bengkel resmi atau bengkel umum eh kalau di bengkel umum sih biasanya gini pemiliknya biasanya montir jago lalu yang ngerjain anak buahnya nah itu tuh biasanya biasanya kayak gitu tuh rata-rata ya enggak semua sih jadi si konsumen ceritanya ke pemiliknya nah si pemiliknya enggak enggak cerita ke anak buahnya sehingga ya service aja seperti biasa dirata-ratain dan rata-ratain juga service-ratain seperti ini gitu itu hampir banyak terjadi juga yang seperti itu Nah itu itu dari sisi eh mekanik ya yang kurang bagus gitu atau memang mekaniknya saya sih terserah ya ada kadang mekanik yang udah lama ada yang masih baru ada yang ada yang masih muda ada yang udah tua menurut saya nggak jaminan ya kadang-kadang motor sekarang banyak motor baru nih nggak jaminan mekanik tua pasti jago nggak juga jago mungkin motor tua juga motor lama gitu ya karena apa karena jam terbang udah lama misal dia sering nervous motor CB motor apa tuh reking atau apa ya ya dia jago untuk motor tersebut gitu ketika dikasih motor keluaran baru misalkan en-make aero atau PCX misalkan dia masih raba-raba juga sama juga starnya dengan dengan mekanik-mekanik baru jadi masalah muda tua menurut saya kadang-kadang juga anak muda ya udah ada yang udah jago kok karena apa karena mungkin dulu dia kenek mekanik anda gitu ya dan serap ilmunya cepat sehingga Oh apa namanya Hai ketika praktek dia udah jago gitu jadi jangan lihat Oh ini mekanik muda mekanik tua kalau mekanik tua mau nyepis motor tua ya pasti jago ya sekali lagi motornya kan keluaran baru artinya semuanya belajar lagi ya kan sekarang misalkan tarolah aerox en-make itu ya keluaran baru mekanik tua pun belajar lagi ya kan kecuali bongkar mesin mungkin dia lebih cepat betul tapi kan nyepis motor nggak nggak mesin semua ya Aduh ini apa nih si kelvin nih Hai itu dari sisi mekanik atau dari sisi bengkel ya makanya bengkel itu ke sekarang banyak kok bengkel umum yang Oh ada koordinatornya gitu lalu kalau dari sisi yang lain lagi nah biasanya salah satunya penyebabnya tidak ada koordinator di bengkel kalau di bengkel resmi kan ada chip mekanik kalau di bengkel umum misalkan ada yang langsung pemilih koordinatornya ada yang tidak pakai Nah itu yang tidak pakai karena apa jadi kadang-kadang juga mekanik nyerpis sampai selesai sampai beres dia nggak peduli motor itu penyakitnya masih ada atau nggak enggak ada yang penting saya tadi sudah servis dan nyerpisnya cuman membersihkan doang gitu Nah itu tuh biasanya seperti itu tuh kejadiannya jadi tidak ada yang menilai hasil pekerjaan Hai kan harusnya eh motor di-service sama si a nanti penanggung jawabnya penanggung jawabnya gitu ya lidarnya si B sehingga hasil si a itu dinilai sama si B bahwa motor ini tuh bener nggak apa udah selesai tadi belum eh penyakit tadi yang disampaikan sama konsumen dengan yang dieksekusi sama mekanik Nah disitulah peran koordinator atau peran leader bengkel ya jadi harus ada tim penilai lah ya hasil dari pekerjaannya sebelum diserahkan ke konsumen harusnya seperti itu apalagi bengkel resmi bengkel resmi Wah harus itu jadi kalau masalah nyerpis mah nggak usah ke si a saya pengen mekaniknya si a saya pengen mekaniknya si B atau si C enggak usah kita serahkan saja ke koordinatornya dalam hal ini kalau di bengkel umum mungkin koordinator atau lidernya kalau di bengkel resmi mungkin chip mekanik atau kepala mekaniknya jadi kita serahkan aja ke beliau ya sehingga nanti hasil pekerjaannya dinilai sama mereka dulu kalau ada apa-apa komplainnya ke pimpinannya nah biasanya anak buahnya lebih mau bertanggung jawab gitu maksudnya kita kalau ada komplain dia terima gitu lalu sekarang dari sisi pemilik Oke kalau dari sisi pemilik biasanya seperti ini orang berpikirnya bahwa motor itu nggak enak diservis pasti enak motor rusak udah lama nih nggak diservis nih udah 6 bulan udah 7 bulan paling ganti oli doang tiba-tiba nggak enakkan baru dibawa ke bengkel itu banyak sekali yang seperti itu itu salah kaprah ya menurut saya karena motor itu diservis itu kan ada ada merawat ada memperbaiki rata-rata rata-rata saya nggak bilang semua nih ya perhatikan nontonnya yang lengkap ya jangan salah paham rata-rata orang itu kalau ada penyakit baru ke bengkel kalau sehari-harinya kadang ganti oli sendiri kadang dia dimana aja sembarang gitu motonya nggak pernah diservis yang penting ganti oli ya betul kalau boring mungkin kuat tapi yang lain-lainnya kan nggak tahu nah sehingga ketika datang ke bengkel motor di servis dia sugesnya kalau udah ke bengkel ya harusnya bagus Oke kalau masalah bagus atau tidaknya sebenarnya akan lihat juga kondisi motornya kalau seumpamanya motornya masih komponennya masih oke paling bisa di-stel kalau ke lap longgar di-stel misalkan atau rem promol udah menipis di-stel tapi kalau misalkan partnya udah pada aus nggak diurus gitu ya banyak yang eh udah diservis atau misalkan contohnya gini motor ini jarang ganti oli ah udah lama nih nggak ganti oli motornya udah sampai olinya sedikit banget sampai satu cangkir misalkan ah udah lama nih takut ada apa-apa mau jalan jauh saya mau ganti oli tiba-tiba pasti ganti oli malah ngebul itu bukan salah yang nyerpis bukan salah yang ganti olinya yang salah karena memang motor tersebut posisinya ring pistonnya sudah aus awal-awal biasanya ada ada ngebul dulu habis itu olinya lama-lama berkurang habis ngebulnya berkurang juga nah ketika diisi oli baru ya jelas pasti ngebul lagi ada juga yang komplain makanya kalau di tempat saya di lihat dulu kondisi awalnya seperti apa kalau memang olinya habis eh dikasih tahu dulu begitu diturunin olinya nah kadang-kadang juga nggak nggak sinkron tuh nggak nggak informasi nggak kasih informasi kalau misalkan nih buat mekanik nih pesen ya kalian jangan sampai nanti kejadian seperti itu kalau misalkan olinya tinggal satu cangkir dikasih tahu konsumennya ini Pak Bu kondisi motor Bapak Ibu sekarang olinya tinggal sini nanti kalau dikasih oli lagi bisa jadi ini mudah-mudahan nggak ngebul kalaupun ngebul ya karena memang ring piston atau bloknya sudah aus dengan apa buktinya ini buktinya olinya tinggal secangkir misalkan jadi seperti itu kalau orangnya nggak tahu tiba-tiba kita ganti oli dan oli bekasnya juga sudah dibuang kadang-kadang nanti salah paham gitu konsumennya nggak tahu mekaniknya juga masih tahu nah sehingga dicap lah misalkan Wah bengkel ini nggak benar sehingga eh udah gitu berkoar-koar resource met motor saya tadinya nggak ngebul sekarang jadi jadi ngebul padahal kan baru ganti oli justru karena ganti oli motor tersebutnya ngebul oh kalau gitu nggak usah ganti oli dong ya nggak ganti oli olinya nanti abis yang paling benar adalah ketika ring piston dan piston dan bloknya sudah aus diganti ada yang di quarter ada yang diganti bloknya itu yang benar sehingga kedepannya diganti oli rutin nggak masalah lagi olinya nggak habis lagi jadi kadang-kadang juga eh kita berpikir ke bengkel itu udahlah udah motor nggak enak jadi enak lagi ada juga yang misalkan tiba-tiba eh ini pengalaman di bengkel saya ya entah dimana tuh mereka servisnya udah 6 bulan 7 bulan selalu di luar tiba-tiba datang ke bengkel saya motornya ada masalah katanya pengen dibenerin pasti benerin di bengkel saya di servis diganti oli dan lain-lain malah nggak bener eh ngomongin Hai udah dibawa katanya ke dealer masih seperti ini yang mau gimana orang komponen-komponennya juga udah aus gitu kan jadi kalau mau bener ya servisnya rutin ganti olinya rutin lalu juga berlangganan gitu kan ini kadang-kadang ganti olinya dimana tiba-tiba rusak dibawa ke bengkel saya dibenerin dan ketika dianalisa misalkan oh ininya ring pistonnya sudah aus businya harus diganti kayak busi aja digantinya kadang-kadang sampai businya mati baru diganti busi itu kan istilahnya elektronik ya dia mungkin nggak nggak langsung terasa tapi kalau di pembakaran antara busi yang lama dengan busi yang baru apinya kan udah melemah tuh motor hidup masih hidup tapi kan pembakarannya nggak maksimal sehingga nimbun kerak di dalam ruang bakar nah timbunan kerak itu yang membuat tenaga jadi nggak bagus jadi banyak keraknya kadang keraknya juga udah nggak padat ngegores hanya karena gara-gara busi misalkan ah datang ke bengkel cuman disemprot-semprot doang ya kan ya terus harus diapain kalau memang itu dianggap gampang kenapa nggak dilakukan sendiri itu loh maksudnya ya kalau memang kalian tidak yakin dengan bengkel tersebut jangan kalau dari awal misalkan ah contoh lah ya di tempat saya gitu wah saya nggak 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 percaya ke bengkel resmi ya mah ini ya jangan karena kalau tidak percaya sebagus apapun ya pasti nggak akan puas tapi kalau udah percaya sejelek apapun kadang-kadang juga puas gitu loh gas polkau woi aduh ini berisik nih ah simang orang lagi nge-plog woi hahaha oke jadi seperti itu ya tidak semua bengkel itu ah tidak semua service motor itu pasti bagus tergantung dari kondisi motor awalnya kalau kondisi motornya masih oke di service nah nanti tenaganya keluar lagi di setting standarin di kalibrasi lagi lagi terhadapnya bakal ada lagi tapi kalau misalkan komponennya udah aus ya kan banyak tuh atau misalkan ada juga nih kejadian yang dibersihin pakai cairan tuh yang dimasukin ke selang bensin ya tuh ini injeksi ya banyak motor yang sudah tidak di service selama tiba-tiba dipakai itu nanti begitu dimasukin selangnya langsung digerung-gerung kenceng pulangnya motornya ngebuh ha itu sebenarnya ya bukan salah juga bukan salah juga bukan salah bukan salah di servisnya sebenarnya memang komponennya udah nggak bagus gitu komponennya udah aus ring pistonnya udah aus begitu dikasih ada cairan yang kuat untuk membersihkan kerak-keraknya kerak-keraknya bersih ya tambah lagi eh mungkin kalau tadi agak ketutup kerak-kerak kalau sekarang kerak-keraknya hilang malah ngebuh nah itu jadi seperti itu ceritanya bukan malah bagus tapi malah jadi masalah gitu ya jadi di sini jangan salah paham juga jangan main ser-ser bahwa kita harus sama-sama sadari ketika mekaniknya nggak bagus ya evaluasi mekaniknya ini evaluasi kerjanya kalau misal seumpamanya eh komponen motornya sudah aus ya pemilik motor pun harus berlapang hati untuk mengakui Oh memang motor saya kondisinya udah nggak bagus Nah sekarang tinggal kumpulin duit langsung diperbaiki Oke Oke jadi tak kenal makata sayang kalau udah sayang jangan lupa subscribe ya karena kalau udah subscribe akan dapat informasi terbaru dari channel di Nombor Gendawan Terima kasih bye-bye selamat menikmati